Intro Selamat pagi, salam inspirasi Kali ini kita coba sharing hal-hal yang sering terjadi di masyarakat Itu masyarakat sering panik hanya karena judul berita Jadi kami beri judul, jangan panik karena judul berita Hal yang sering terjadi adalah orang tidak mau membaca Orang karena malas membaca Lalu mereka segera menyikapi hanya dengan membaca judul berita Seperti yang terjadi kemarin ini tentang Pertalet dan MyPertamino Banyak orang yang sudah saling belaian, mengantisipasi Lalu antri di SPBU, beli Pertalet, beli solar juga mungkin dalam jumlah banyak Karena panik dengan berita Padahal itu baru uji coba Dan itu juga berlaku di beberapa daerah yang tidak di tempat dia berada Seperti halnya sebuah buah Jadi jangan lihat buah itu dari kulitnya Kita tahu magis itu kulitnya hitam, merah, merah ke hitam-hitaman tetapi isinya buah Begitu juga dengan durian yang kulitnya berduri tetapi isinya enak Begitu juga dengan seseorang Seseorang yang mungkin casingnya sepertinya sangat agamais Tapi belum tentu sikap dan perkuatannya agamais Terjadi di masyarakat ya Orang-orang baik Besuruh orang yang pakaiannya sederhana Tetapi hatinya sangat mulia dan banyak-banyak baik Nah kembali kepada judul seri kita tentang Jangan panik karena judul berita Maka perbanyaklah kita membaca Dengan banyak membaca dan buasnya wawasan Kita akan mudah mendapatkan peluang Kita akan mudah membangun networking Dan kita akan lebih mudah dan lebih bijak mensikapi apapun Apakah itu berita atau sebuah kejadian Kita akan lebih mudah menyikapinya Dan mengambil tindakan atau mendiamkan dan lain sebagainya Kita tidak tersesat Kita tidak melakukan tindakan yang salah Karena malas membaca Hanya membaca judul Lalu kita sudah mengambil sikap Demikian sering singkat kita tentang Jangan panik karena judul berita Semoga ada manfaatnya Salam Inspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!